Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim. Selamat siang, selamat datang di Quotion TV. Yang belum subscribe, silakan subscribe ya teman-teman, agar tidak kehilangan kesempatan untuk mendengarkan pencerahan. Hari ini saya mau memberikan pencerahan hukum teman-teman ya. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak Alvin, Pak Alvin, tolong dong dibahas, direview tentang kasus tambang. Terutama tambang timah yang ilegal yang belum lama ini menggegerkan Indonesia. Dan juga siapa mafianya dibalik itu, teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya mau bongkar ini ya. Siapa itu mafia hukum dibalik Harvey Muis dan Helena Lim? Dengan judul, RBT dibongkar Alvin Lim. Saya akan berbicara tentang siapa itu sosok RBT teman-teman ya. Pertama teman-teman, marilah kita masuk ke berita ya. Jadi sosok RBT ini sebenarnya ya teman-teman, sudah banyak publis di media ya. Media nasional teman-teman. Jadi contoh ini ada media Berita Subang, Pikiran Rakyat, Media Network ya. Tanggal 21 September 2022. Mengwakbong alias RBT. Diduga Bos Judi Online, Konsorsium 303, Sohib Coklat. Jadi teman-teman, berdasarkan berita di media ini ya. Bahwa RBT ini adalah diduga sosok Bos Judi Online, Konsorsium 303 ya. Informasi yang kami dengar dari media dan dari sumber-sumber lainnya teman-teman ya. Dia ini dekat di Mabes. Dekat sama Mabes. Sohibnya Coklat. Sohib Coklat itu maksudnya apa? Ini Sohib dari Oknum Polisi teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang, belakangan ini ya, Judi Online itu tidak pernah di kotak-kotik teman-teman. Karena kenapa? Karena bosnya, bos Judi Online ini, ya temannya dari Oknum. Ya kalau dia Oknum, dia kasih setoran namanya temannya diduga Sohibnya Coklat, ya mana mungkin digrebek ya teman-teman ya. Kita baca nih teman-teman ya. Apa isi artikel ini? Jadi jangan dibilang Alvin Lim memfitnah tidak. Saya ini hanya membacakan apa yang menjadi isi berita teman-teman ya. Jadi saya hanya mengulang isi berita. Saya bacakan teman-teman. Ini sumbernya dari Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Jadi Sugeng Teguh Santoso yang ngomong nih teman-teman. Mengukah fakta menarik tentang konsorsium Judi yang disebut konsorsium 303 atau kalau bahasa cinanya Sakongsa teman-teman ya. Figur Bong alias RBT alias Robert Priantono Bono Susatya. Jadi ini namanya kalau teman-teman lihat, sama dengan nama yang sedang terjerat dengan kasus timah ilegal teman-teman. Ya tambah ilegal. Jadi dibilang RBT ini merupakan bos besar konsorsium 303. Ternyata lokasi Judinya itu hanya selemparan batu dari Mabes Polri. Nah ini yang saya bilang teman-teman ya. Jadi infonya ini lokasi Judinya ini dekat sekali nih dengan Mabes Polri ya. Jadi ada lokasi di perumahan ya. Saya juga tahu sebenarnya tempatnya karena saya pernah ke situ teman-teman ya. Dan ternyata ini Sugeng Teguh juga tahu. Dan kata Sugeng Teguh lokasi tersebut milik pengelola Judini, lokasi tersebut lokasinya si Robert Bong. Ya RBT, istilah singkatannya RBT lah teman-teman ya. Jadi ini kata IPW ya teman-teman ya. Saya hanya mengulang apa yang isi berita media nih teman-teman. Berita isi pers. Menurut IPW konsorsium berlokasi hanya 300 meter dari Mabes Polri. Tepatnya di Jalan Guna Warman, Jakarta Selatan. Kabarnya lagi pada tahun 2020 hingga 2021, omset judi online menggila. Saat masyarakat menjalani karantina, markas besar bos judi tersebut kerap menjadi tempat nongkrong para opnum, aparat geng coklat. Geng coklatnya polisi teman-teman. Jadi polisi nongkrong di tempat judi teman-teman. Ini kata si IPW teman-teman ya. Disinyalin sebagian besar para mantan jendral. Gimana judi online mau hapus? Gimana judi darat juga mau dihapus? Kalau yang backupnya aja jendral. Makanya itulah teman-teman. Ketika saya berikan tiga lokasi judi di Semarang. Ya kan? Di sana Kapolda Semarang pura-pura lakukan apa yang namanya? Digrebek gitu. Pura-pura dirazia datang ke sana. Katanya tutup. Katanya kosong. Kok katanya tutup? Ya kalau tutup memang ada. Coba dilihat dulu dong ke dalamnya. Ternyata dia bilang di dalamnya kosong. Gak ada orang. Cuma ada alat judinya doang katanya. Nah. Terus kalau ada alat judinya kenapa kok gak disita? Itu pertanyaan saya ya. Jadi inilah teman-teman. Saya mau masyarakat cerdas ya. Jangan kita melihat penjelasan sepihak dari kepolisian. Lalu kita merasa oh polisi bersih. Karena kenapa? Polisinya sudah melakukan razia. Logika dong bos. Kalau lu datang ke sana melihat alat-alat judi. Kalau tahu judi itu dilarang. Ya alat-alatnya disita dong. Dimusnahkan dong. Ini kok didiemin aja. Ini kan lucu ya. Kita baca lagi nih teman-teman ya. Kata Sugeng Teguh dalam keterangan tertulis Senin 19 September 2022. Jadi ini informasi-informasi dari Sugeng Teguh secara tertulis. Sugeng meminta agar tim Suspolri memeriksa adugan keterlibatan RBT dalam kasus Fede Sambo dengan kaitannya 0303. Tidak hanya itu Sugeng meminta Kapolri menjelaskan pemakaian private jet oleh Brigjen Hendrakus Kurniawan serta temuan PPATK soal duit Rp155 triliun terkait aktivitas judi yang mengalir kepada oknopolisi. Jadi kalau kita merasa kerugian Rp217 triliun besar teman-teman ya. Saya kasih tau teman-teman. Ini konsorsium judi ini lebih besar ini ya. Dia duitnya dalam setahun aja Rp155 triliun teman-teman. Satu tahun. Nah kalau udah lima tahun ini udah berapa ini? Ya. Berarti udah Rp750 triliun teman-teman disitu ya. Sangat hebat ini. IPW mencium aroma amis keterlibatan RBT dan Yoga Susilo dalam kasus Sambo dan konsorsium 303. Saya sudah sempat bilang teman-teman ketika Sambo sudah tidak ada lagi sekarang sudah ada pengganti Sambo. Ya. Ada seorang General Bintang 2 yang menjadi pengganti Sambo dan melindungi judi-judi teman-teman. Saya tau orangnya saya udah kasih tau juga ke Kapolri ya kan tapi saya gak tau Kapolri mau tindak lanjutin atau enggak itu terserah mereka karena itu bukan saya gak punya kuasa ke situ teman-teman ya. Selain RBT nama Yoga Susilo Direktur utama PT PPSF muncul dalam struktur organisasi Kaisar Sambo dan konsorsium 303 sebagai bos konsorsium judi wilayah Jakarta. Jadi kalau menurut IPW ini ya si RBT ini selalu orang di balik layar teman-teman. Menurut IPW tidak ada alasan bagi tim Sus untuk tidak memproses. Saya kasih tau teman-teman ya sosok RBT itu siapa? RBT itu dikenal orang sebagai pengusaha teman-teman ya. Tetapi dia ini ada usaha hitam dan ada usaha putih. Usaha hitam itu uangnya dimasukin ke putih untuk supaya di apa dicuci. ya jadi contoh modus-modus pencucian uang itu seperti yang dilakukan Harvey Muis ya di dalam kasus timah yaitu menggunakan apa teman-teman? Menggunakan money changer ya jadi kayak Helena Lim. Contoh uang kotor diambil ya uang kotor diambil nah nanti ketika masyarakat mau membeli mau membeli dolar di situ dikasih lama dia uang kotor itu sehingga uang itu jadi bersih teman-teman. Ya nah pencucian uang ini sangat banyak terjadi dan kalau kita tahu usaha-usaha RBT itu selalu dia masukin nama dengan ya dengan inisial RBT teman-teman. Ya kalau kemarin ada PT RBT yang dipakai untuk ilegal tambang ini hal yang sama teman-teman. RBT punya beberapa usaha salah satu usahanya juga PT RBT yang namanya PT Robust Buwana Tunggal ya PT RBT juga tuh Robust Buwana Tunggal jadi kalau kita lihat inisialnya RBT teman-teman ya Bong alias Robert mengaku kenal sosok ekskaropaminal propampolri tersebut ya jadi teman-teman RBT itu yang dipegang sama RBT itu si Sambo adalah Kadipropam jadi dia ini pegang divisi propamp kenapa dia pegang divisi propamp kalau sampai dia digrebek sama polisi-polisi yang baik disitu dia akan hubungi propamp ini untuk mengusir polisi-polisi tersebut teman-teman ya jadi dia menggunakan nih propamp yang merupakan benteng terakhir polri ya sebagai apa sebagai pelindung konsorsium 303 teman-teman jadi sebenarnya kalau kita mau telusuri 303 gampang 303 itu kalau dilindungi biasanya dilindungi itu propamp atau paminal ya ini sejalan dengan informasi yang saya bacakan ya saya bacakan dari pikiran rakyat ini teman-teman yang merupakan tulisan tangan dari ketua IPW ya Hendra kenal dari zaman dahulu jadi dia bilang dia udah kenal Hendra dari zaman dahulu sudah lama saya kontak dia sejak 5-6 tahun waktu itu masih AKBP Ujar Robert namun terkadang penyataan IPW disini Robert secara tegas menolak jadi Robert akui bahwa dia banyak kenal dengan ya orang-orang divisi propamp dan paminal teman-teman ya IPW mengidentifikasikan jenis private jet jadi katanya private jet itu dipakai oleh mantan arah pidana tapi informasi yang saya dapat jetnya ini bukan jetnya RBT tapi jet milik JHL teman-teman ya Jerry Hermawan jadi ini informasi yang didapat oleh oleh si Sugeng Teguh ini gak bener sih sebenarnya apa kurang tepat lah ya bukannya gak bener teman-teman diketahui AH dan YS adalah pemilik Hotel Pullman Bali karena tim susu bentukkan Kapoli perlu menelusuri hubungan antara Kaisar Sambo dan najudi online 155 triliun milik konsorsium 303 dengan RBT dalam pemberian dukungan kepada capres tertentu 2024 ya jadi pencapresan disini jadi informasinya ini bahkan uang-uang judi ini juga mengalir ke pencapresan nih informasi dari berita ini ya teman-teman saya gak tahu berita ini bener atau salah saya bacakan aja ke teman-teman untuk menjadi narasumber jadi orang-orang kan banyak nanya nih siapa RBT ya jadi saya berikan nih teman-teman sumber-sumbernya ya informasi yang saya dengar memang RBT itu orang yang sangat kuat teman-teman baik dalam bidang politik dan hukum dia punya banyak backingan backingan partai-partai pendukung ya petinggi partai pendukung maupun petinggi aparat penegak hukum teman-teman ya bukan hanya kepolisian teman-teman info yang saya dengar tapi juga kejaksaan makanya kemarin dia diperiksa dan dia enggak ditahan ya dugaan saya dia enggak ditahan karena apa karena kuat punya dikingan juga dikejaksaan teman-teman disitu saya bacakan lagi nih teman-teman berita berikutnya ya untuk tidak menjadi fitnah tentang RBT dari media Indonesia ini media Indonesia kita lihat judulnya soal bos judi dalam kasus Sambo dan konsorsium 303 tanggal 19 September 2022 tim khusus Polri diminta menjelaskan keterlibatan RBT dalam kasus Sambo dan konsorsium 303 katanya tentang 155 triliun ujar Sugeng Teguh Santoso dalam petang tertulisnya ya jadi berita itu bukan hanya masuk di satu surat kabar teman-teman ya jadi kalau teman-teman lihat itu berita itu masuk di dua surat kabar kita kita masukin lagi nih sebenarnya dengan sekarang Fedy Sambo itu sudah tidak ada ya teman-teman sudah tidak ada Fedy Sambo siapa kira-kira backingannya RBT ya kalau kalau berdasarkan berita kita bisa ambil lagi ada satu berita penting teman-teman yaitu berita yang diberitakan oleh berita satu nih kalau kita baca berita satu ini ada judulnya ya teman-teman bisa lihat apa disini Robert Bono Susatya ternyata pernah terjerat kasus Kor Lantas Polri yang seret Budi Gunawan berarti RBT ini pernah terjerat atau ada hubungan teman-teman ya dengan Budi Gunawan BG ada yang tahu siapa BG BG itu dulu pernah mau menjadi Kapolri dia Komjen terakhir Komjen mau jadi Kapolri terus mau disikat sama KPK teman-teman ya tapi kemudian dia perapit dia perapit dan sekarang jabatannya adalah Kepala Bin Badan Intelligent nah gak heran gak heran kalau dia Kepala Bin makanya kalau mau ada penggebelkan atau razia dia udah tahu dulu dari Bin eh lu mau didatengin udah tutup dulu tuh tempat lokasi judi ya karena apa ya di backup ini mereka ini saling saling membantu teman-teman ya sosok RBT disebut sebagai mafia besar dibalik skandal PT Timah jadi ini dari berita satu ya berita satu bilang RBT ini sosok dibalik nah kalau udah tahu sosok dibalik dibalik mafia besar dibalik skandal PT Timah kenapa gak ditahan yang lain ditahan loh teman-teman ya yang lain ditahan ini gak ditahan pertanda teman-teman pertanda bahwa kekuasaan dan uang itu masih berlaku di Indonesia yang gak ada itu yang namanya hukum murni penegakan hukum ya baik itu kepolisian kejaksana ataupun kehakiman teman-teman ya karena kenapa disini kita lihat ada tebang pilih ada yang terlibat langsung ditahan ada yang gak ditahan disini teman-teman ya karena sosok RBT ini sosok yang sangat kuat ya ini mungkin backingannya tuh sampai paling tinggi ya ya saya bilang backingannya orang-orang tertinggi partai-partai yang tertinggi teman-teman ya DPR polisi jaksa ya tingkat-tingkat jenderal ini semua udah mungkin udah bersahabat sama dia teman-teman sehingga sebagai sahabat dia minta tolong dan bisa dilepaskan ya rupanya juga pernah teribat di sejumlah proyek kepolisian salah satunya proyek korlantas yang pernah menyeret nama bin kepala bin ya Budi Gunawan nama robot muncul pertama kali dikaitkan dengan Budi Gunawan saat Budi Gunawan mengikuti uji kelayakan sebagai calon kapolri jadi ini teman-teman ini berita dari berita satu saya bacakan ya kala itu dokumen hasil pemeriksaan bareks krim Mabes memperlihatkan transaksi mencurigakan sebesar 57 miliar yang tercatat dalam rekening Budi saat itu robot mengaku sebagai teman nama Budi namun tidak menjelaskan bagaimana pertemuan mereka dimulai robot disebut sebagai penjamin pinjaman yang disalurkan untuk putra Budi Gunawan jadi si RBT ini menjamin nih secara keuangan teman-teman ya pinjaman yang disalurkan untuk anaknya si Budi Gunawan jadi uang itu korupsi itu kadang-kadang gak langsung ke Budi Gunawan ya karena rekening Budi Gunawan mungkin diperiksa tapi anaknya ini dibilang ya melalui PT Pacific Blue International Limited wah ini di luar negeri ini kalau Limited nih ya makanya gak 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 ditrek Herviano menerima pinjaman sebesar 57 miliar ketika bertemu dengan Budi dan Herviano pada tanggal yang tidak disebutkan Robert didampingi dengan Lo Stefanus pemilik jaringan perhiasan Frank & Co dan mitra Abadi Berkat Indo perusahaan pertambangan timah Robert didampingi oleh Lo Stefanus teman-teman jadi ini temannya yang lain ya yang punya perhiasan Frank & Co dalam pertemuan tersebut Robert mengaku membahas rencana pinjaman untuk keperluan bisnis pertambangan timah disini dan perhotelan yang digagas oleh Budi Herviano dan Stefanus sementara itu Herviano mengungkap bahwa Robert dipinta untuk membantu mencari dana pinjaman karena keterbatasan modal dalam menjalankan bisnis setelah menghilang dari sorotan nama RBT kembali mencuat saat dia mengakui bahwa PT Jaswindo berhasil memenangkan tender di Korlantas Polri nah karena dia banyak teman sohib di Polri maka tender-tender bisa diambil disini ya bukti keteribatan Robert dan PT Jaswindo dalam proyek Korlantas diperkuat dengan fasilitas bank penjamin yang tercantum dalam laporan keuangan PT Jaswindo tanggal 31 Desember 2013 laporan keuangan tersebut ditandatangani langsung oleh Robert sebagai komisaris utama jadi dia komisaris utama perusahaannya teman-teman ternyata ini ya berita dari apa namanya berita satu nih teman-teman bahwa dia berteman baik dan membantu anaknya Budi Gunawan jadi gak heran teman-teman kalau dia sangat kuat karena bin ini kepala bin ini ternyata backingannya dia teman-teman ya teman baiknya dia teman-teman Robert Iketari menjabat sebagai komisaris utama PT Jaswindo ya disini PT Jaswindo dilaporkan telah menggarap proyek pencatakan BPKB STNK SIM di Koronantes Polri fasilitas banggaransi yang menjadi bukti keterlibatan Robert dan PT Jaswindo telah diaktakan oleh ISI bla 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 berlaku 1 Oktober RBT juga dikatakan kasus Fendi Sambo oke jadi teman-teman kita lihat disini ya pantesan teman-teman ya kalau kita bilang BG itu Budi Gunawan itu orang kuatnya Megawati ya jadi orang banyak mengkaitkan PT Timah ini diproses karena apa karena keterlibatan dengan politik 0301 teman-teman ya jadi informasinya yang beredar katanya ini adalah politik ini pada yang tidak mendukung Jokowi ini dihajar-hajarin gitu ya ternyata kalau kita lihat RBT ini ya adalah orang kuatnya orangnya si Budi Gunawan teman-teman dan Budi Gunawan ini kita tahu adalah pelindung atau petinggi dari PDIP ya dia punya hubungan yang sangat baik dengan Megawati teman-teman hubungan yang sangat baik dengan Megawati makanya di zaman Jokowi menjadi presiden disitu Megawati meminta pada Jokowi agar menjadikan RBT ini bukan RBT agar menjadikan Budi Gunawan ini sebagai tapori teman-teman ya tapi waktu itu ketika sebelum dilantik oleh Jokowi ternyata Budi Gunawan ini ditetapkan tersangka oleh KPK sehingga gak bisa dilantik waktu itu teman-teman ya jadi teman-teman kita lihat sebenarnya dugaan keterlibatan korupsi ini sudah sejak lama dan orang-orang ini pun ternyata masih menjabat di posisi-posisi yang penting yang diatas bagaimana ini bisa dibenahi kalau yang melindungi dia itu general teman-teman ya dan saya ketika berbicara dan menyebut RBT sebelumnya pun saya sudah beberapa kali ditelepon teman-teman saya dan saya diminta untuk tidak lagi menyebut RBT teman-teman tapi saya rasa masyarakat perlu tahu ya perlu tahu siapa itu sosok dan ini saya kasih tahu berdasarkan apa yang ada di media aja teman-teman ya karena backingannya sangat kuat kalau saya sebutkan hal-hal lain di luar media teman-teman maka ya bisa dipastikan mungkin besok banyak yang lapor ITE nanti malah repot ya jadi tak salah teman-teman tahu dugaan keterlibatan RBT itu bukan hanya teman-teman ya di ilegal timah tetapi bisnis ilegal lain yang diduga mendasakan berita yang ada yang kita baca tadi adalah 303 teman-teman dan 303 ini tidak benar-benar serius mau dibasmi oleh Polri karena apa kita coba lihat lah 3 bulan terakhir mana ada gak ada itu lokasi-lokasi judi yang digrebek padahal lokasi-lokasinya itu sekarang ini sedang beroperasi teman-teman ya saya sudah dapet video di Kosen TV yang saya sudah tayangkan sebelumnya lokasi itu yang di Semarang di Bali juga ada disitu ya tapi itu gak benar-benar mau dibasmi ya sudahlah karena itu adalah kewenangan Polri bukan kewenangan saya sebagai pengacara saya sebagai pengacara gak bisa menangkap gak bisa menyidik teman-teman tidak bisa menuntut itu adalah kewenangan Polri dan kewenangan Jaksa dan saya hanya bisa berharap ya bahwa mereka ini suatu saat bisa menjadi institusi yang baik ya input saya ini saya berikan masukan kalau memang mereka mau basmi kalau mereka gak mau basmi ya sudah tapi agar masyarakat tahu ya banyak di luar sana bukan hanya Harvey Muis ya teman-teman ya yang seolah-olah punya bisnis legal tapi ternyata bisnisnya dia itu bisnis kotor teman-teman ya bisnisnya bisnis kotor jadi jangan heran kalau ada orang yang cepat-cepat kaya ternyata nantinya bisa ditangkap polisi karena apa ya karena ternyata melakukan bisnis haram oke itu aja teman-teman saya harap agar konten saya ini bisa memberikan informasi dan mencerdaskan masyarakat secara hukum teman-teman ya dan dengan kasus timah yang ada ini kita lihat banyak artis-artis juga yang kena karena memang artis-artis ini selalu dijadikan alat untuk mencuci uang teman-teman ya selalu dijadikan alat untuk mencuci uang dan hal ini memang sudah terjalin sejak lama dan ini modus bukan cuma bukan cuma sekarang aja sebenarnya modus-modus kayak begini Harvey Muis nanti siapa itu memang memang sudah ya karena mereka dipikir artis punya duit ya kan punya barang mewah padahal dijadikan tempat penitipan uang haram teman-teman ya jadi saya harap masyarakat bisa cerdas masyarakat juga bisa cerdik mengatasi hal-hal tersebut oke terima kasih teman-teman salam cerdas hukum terima kasih teman-teman